Ahli hukum pidana Firman Wijaya menyebut bahwa aktivitas Riki memanggil Richard Leiser untuk menghadap Ferdi Sampo di Saguling tidak termasuk kegiatan membantu pembunuhan. Ia menyatakan karena hal tersebut tidak memiliki dampak langsung kepada kematian Yosua. Liability based on fault itu, kata fault itu, kata salah itu. Itu pastinya setiap orang dimulai dengan mental element must be present. Persoalan mental itu harus hadir dulu. Jadi kalau orang mau melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disampaikan oleh palah ilmuwan, apa yang disebut dengan mesra itu, niat jahat itu, maka itu harus hadir. Jadi kalau ada sikap seseorang yang tidak mau mengikuti omongan seseorang, tidak mau mengikuti perintah seseorang, maka itu gambaran dari mental element. yang saya sebut must be present, itu yang hadir. Kalau dia mengatakan, siap, saya laksanakan. Atau, iya pak, saya akan laksanakan. Tapi kalau dia mengatakan, maaf pak, saya tidak mau. Saya menolak. Itu mental element must be present. Yang menunjukkan, mensriannya tidak ada. Kalau ini dikaitkan dengan niat untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi, gambaran saya, prinsip committed element, committed mental element. Itu harus commit antara yang nyuruh sama yang disuruh. Atau yang merintah sama yang diperintah. Mental elementnya ada di situ. Kalau kata-katanya seperti itu, dan kaitan dengan dampak, ya. Visi dia memanggil itu, dan kebetulan kan dia juga masih anak buah, pegawai. Apakah itu merupakan bagian dari aktivitas dia membantu? Atau apa? Ya, saya rasa tidak, pak. Jadi, saya sebutkan, itu mental element itu kaitan dengan causa and effect tadi. Penyebab yang menimbulkan efek, enggak. Saya memberikan contoh tadi, apa bentuknya, fun hand instrument. Alat apa yang diminta, yang punya dampak terhadap kematian. Karena ini kan tuduhannya kaitan dengan kematian. Begitu. Jadi, Atau saya,